Pemirsa Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno menerima Bintang Mahaputra Utama dan Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Angela Tano Sudipio yang dianugerahi Bintang Jasa Utama dari Presiden Joko Widodo. Bintang Mahaputra Utama dianugerahkan kepada tujuh tokoh di Istana Negara Jakarta. Presiden Joko Widodo menganugerahkan Tanda Kehormatan Republik Indonesia berupa Medali Kepeloporan, Tanda Kehormatan Bintang Republik Indonesia Utama, Bintang Mahaputra, Bintang Jasa, dan Bintang Budaya Paramadharma kepada 64 tokoh. Di antara 64 tokoh ini, dua pucuk pimpinan di Kemenparekrab yaitu Kemenparekrab Sandiaga Uno dan Kemenparekrab Angela Tano Sudipio menjadi tokoh yang mendapat penghargaan Bintang Tanda Jasa dan Kehormatan. Sandiaga Uno menerima Bintang Mahaputra Utama, sementara Omenparekrab Angela Tano Sudipio dianugerahi Bintang Jasa Utama. Bintang Mahaputra Utama dianugerahkan kepada tujuh tokoh, sedangkan Bintang Jasa Utama diberikan kepada 11 tokoh. Penghargaan diberikan jelang perayaan Hut R.I. ke-79 atas kontribusi dan jasa serta pengabdian di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Tim Liputan AI News melaporkan.